Inilah analisa polo permainan sang kuda hitam tim BTK dari North America Dari awalnya masuk entry, tim BTK atau dikenal dengan blotter sticking ini selalu menang dan menjadi tim yang diwaspadai oleh tim negara lain Bahkan dari Blacklist pun sendiri yang notabene sebagai tim kuat dan ditakuti tetap kalah di depan hadapan BTK Yang gue pelajari dari BTK sendiri adalah pemilihan rotasi farmingnya yang efektif yakni jungler Mobazine sebagai otak permainan dari tim BTK Sedangkan untuk offendernya sendiri, Victor pintar dalam kalkulasi dan juga baiting untuk menarik lawannya sehingga dari tim BTK sendiri tinggal follow up dan menyelesaikan tugas mereka masing-masing Selain itu, susunan tim rotasi dan juga backup-an BTK selalu mendukung aliran dari farmingan Mobazine sehingga Mobazine dapat farming secara luasa dan join war dengan flexible Setelah Mobazine menghabiskan semua source jungle-nya dari tim BTK sendiri akan berkumpul dan melakukan war secara rapi dan kompak guna untuk mendapatkan objektif dan membuat network Mobazine semakin meningkat Terlebih lagi yang gue suka dari BTK, warnya selalu rapi dan juga masing-masing mereka fokus dengan job dash-nya sehingga objektif yang ditukar selalu lebih untung dibandingkan musuh Contoh lebih jelasnya, hal yang perlu kalian perhatikan yaitu farmingan Mobazine yang sangat cepat bahkan hampir tidak ada monster yang tersisa di setiap menit respawn up junglenya Sedangkan dari tim EVOS SG, purple buff dan jungle lainnya masih sempat nganggur ketika melawan BTK sehingga network dari BTK naik lebih cepat dibandingkan tim EVOS SG Intinya, setiap semua monster atau source jungle dari BTK habis Mobazine pasti selalu memaksakan pengambilan objektif entah itu jungle musuh kah, turret, ataupun war dan pick of hero musuh Sehingga kesimpulan yang gue ambil dari analisa game dari beberapa match BTK Menurut gue Mobazine akan sangat kuat bila mana dikasih hero snowball tipikal early dan late-nya stabil seperti Insansin, Roger, dan Granger dibandingkan menggunakan hyper tank yang kuat di early game atau assassin tank seperti Karina Terlebih lagi, Mobazine bukan pengguna hero assassin pure sehingga meskipun Mobazine sendiri tidak memakai hero assassin seperti Lancelot, Link, dan Hayabusa tetapi dia bisa mengatasinya dengan cara menutup kekurangannya dengan phase rotation yang ia miliki atau memaksimalkan pengambilan semua source jungle secara efektif dengan menggunakan signature hero-nya dan juga kemampuan rotasi farming Mobazine yang baik membuat dia akan lebih efektif untuk menggunakan hero yang fokus farming terlebih dahulu dibandingkan hero yang langsung rusuh sebab pola hero early akan membuat Mobazine tidak dapat memaksimalkan kemampuan Mobazine tersebut Oleh karena itu, di match sebelumnya kalian bisa melihat performa Mobazine yang menonjol ketika ia menggunakan hero seperti Insansin, Roger, dan Granger atau dalam artian hero yang memiliki kemampuan farming yang cepat dan damage yang baik di mid game dan juga hero yang dapat kuat bila mana kalian mengikuti pola rotasi yang benar Ciao! Oke guys, buat kalian yang ingin mempelajari makro lebih dalam lagi bisa langsung ikuti coaching online atau kelas online gue dan juga yang ingin mau joki langsung aja klik link bio tiktok gue untuk pendaftarannya dan jangan lupa untuk follow my IG sama YouTube channel gue di subscribe yaitu Dr. MLBB dan juga jangan lupa untuk follow IG joki gue Dr. Joki MLBB Ciao!